Intro Isu penculikan yang meresahkan instansi pendidikan itu terjadi di Sekolah Dasar Banaran I, Kerto Sononganju. Vanessa Noviola, seorang siswi kelas 1, semula mengaku kepada gurunya telah menjadi korban percobaan pencurian oleh seorang pria yang tak dikenal. Menurut guru kelas 1, Budi Kristanto, pada jam pulang sekolah sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, ia mendapatkan laporan dari Syafira, 7 tahun teman Vanessa. Syafira berlari mendatangi gurunya dan melaporkan bahwa Vanessa hendak diculik oleh seseorang saat menunggu jemputan dari orang tuanya di depan pagar luar sekolah. Tak lama kemudian, Vanessa juga menuju gurunya dan awalnya bercerita bahwa dirinya hendak diculik oleh seorang pria yang tak dikenal. Pihak guru langsung melaporkan ke polisi setempat. Nah, kejadiannya tadi di saat pulang sekolah kelas 1, kurang lebih jam setengah 10, setengah 9, lebih 25 menitan tadi. Nah, waktu itu ada 2 anak perempuan langsung lari-lari menuju ke kantor mencari saya. Terus anaknya saya tanya, ada apa dik? Terus anaknya cerita kalau mau dijulik katanya. Terus saya ajak masuk ke kantor. Itu ceritanya. Itu anak kelas berapa? Anak kelas 1. Dua anak? Dua anak. Setelah diajak ke kantor, bagaimana pengakuannya? Pengakuannya bercerita kalau tadi katanya itu sudah mau dipegang orang gitu, sudah dikasih permen katanya. Waktu itu kejadian jam pulang atau jam seterah? Jam pulang sekolah. Itu di depan sekolah atau di dalam halaman? Di luar sekolah, di luar halaman tadi. Halaman? Apa biasanya anak itu dijemput orang tua? Biasanya dijemput sama orang tua. Sementara kompol jamin Kapolsek Kertosono Nganjuk menjelaskan, dari hasil pemeriksaan terhadap Vanessa, Vanessa mengaku kepada polisi bahwa dirinya disuruh oleh seorang pria menggunakan jaket hitam mengendarai motor Yamaha Merah. Vanessa mengaku disuruh pelaku untuk melaporkan ke gurunya bahwa dirinya hendak diculik dan Vanessa akan diberi uang Rp2.000 oleh pelaku. Namun jika tidak menurut, maka pelaku akan mencubit Vanessa. Kalau mendapatkan berita, laporan dari gurunya, kami ke sini langsung. Kemudian saya adakan interview atau wawancara dengan yang bersangkutan, ya memang alot, karena memang anak kecil kita besarkan dulu. Akhirnya yang bersangkutan mengakui bahwa memang benar disuruh oleh seseorang yang tadi saya katakan pakai baju jaket warna hitam, pakai sepeda motor Yamaha warna merah. Ini kebetulan, kebetulan tadi saat saya wawancara dengan anaknya, ayahnya ini, ayahnya siapa? Dek? Vanessa. Ada di samping saya. Jadi semua melihat, mendengarkan sendiri, bahwa ayahnya juga tahu bahwa dia memang disuruh oleh seseorang. Dan orang itu satu apa lebih dari? Satu orang, katanya satu orang. Kalau saya sebagai polisi menganalisa dari kejadian itu adalah orang itu ya pikirannya kotor. Dia membuat suasana kamtik maskeruh. Menurut saya dia ingin menyudutkan pemerintah dalam hal ini adalah penanggung jawab keamanan. Ya, seolah-olah keamanan ini tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman atas isu penculikan tersebut guna mencari pelakunya.